Rancangan peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan ketertiban umum pasca disahkan oleh DPRD Balikpapan Kalimantan Timur menjadi peraturan daerah atau perda langsung mendapat tanggapan dari Satpol PP Balikpapan. Jajaran Satpol PP Balikpapan mengaku siap menjalankan amanah menegakkan perda kota Balikpapan tentang penyelenggaraan ketertiban umum tersebut. Kepala Satpol PP Balikpapan AKBP Fredi Pasaribu melalui Kabit Tibum dan Teranmas Satpol PP Balikpapan Subardiono mengatakan pihaknya siap menjalankan amanah dari pemerintah untuk menegakkan peraturan yang ada. Salah satu peraturan yang siap dikawal dan menjadi perhatian Satpol PP untuk disosialisasikan kepada masyarakat adalah perda terbaru yang telah disahkan oleh DPRD Balikpapan, yakni perda tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Menurut Subardiono, perda baru tentang ketertiban umum banyak yang harus diketahui oleh masyarakat. Pasalnya dalam perda ini banyak tambahan pasal guna menegakkan ketertiban umum seperti pasal 21 dan pasal 22. Dalam pasalnya ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang minum-minuman beralkohol, menyalahgunakan inhalen atau hirup lem dan mabuk-mabukan, meminta sumbangan atau mengumpulkan uang kecuali izin dari wali kota atau dinas sosial, memberi uang kepada gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan di persimpangan jalan dan fasilitas umum. Begitu pula dengan keberadaan pedagang kaki lima atau PKL yang memanfaatkan fasilitas umum berupa trotoar, akan jadi sasaran penegakan perda ketertiban umum hingga pemberian sanksinya, baik penjual maupun pembelinya. Tak hanya itu kendaraan yang parkir di trotoar juga jadi sasaran penertiban penegakan perda penyelenggaraan ketertiban umum ini. Salah satunya yang terbaru, produk yang terbaru itu bahwa contohnya di Lampu Merah. Di Lampu Merah itu apabila kedapatan memberi dan pemberi itu akan dikenakan sanksi. Terus yang kedua, PKL, baik yang ada di trotoar, di fasilitas umum, atau di fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Kalau itu tidak ada rekomendasinya, rekomendasi dari kelurahan atau kesempatan, itu juga akan kena baik pembeli maupun penjualnya. Nah, lalu kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di atas trotoar pastinya akan menerima akibatnya. Salah satunya adalah pengembesan sekaligus apa pengambilan pentilnya itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Terima kasih.